Intro Menengok kajaiban api alam di Pamekasan tidak pernah padam meski diguyur air. Wisata api alam yang dikenal memiliki api abadi di Kabupaten Pamekasan, Madura merupakan satu dari sekian banyak api alam yang ada di dunia. Wisata langka ini berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota Pamekasan yang berjarak kurang lebih 4 km dengan lama perjalanan sekitar 15 menitan. Jika ditempu dari kota Surabaya membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 hingga 3 jam melewati jembatan Suramadu. Keunikan dari wisata api tidak kunjung padam ini adalah semburan api yang berawal dan berasal dari bawah permukaan tanah atau perut bumi. Dan hebatnya meski diguyur air, api di sini akan tetap menyala. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Kabar Negeri menampilkan, meskipun lokasi api ini berada di dekat rumah-rumah warga, nyala api ini tidak sampai merembet kemana-mana dan hanya berada di lokasi yang ada di dalam pagar saja. Justru malah banyak warga di sekitar yang memanfaatkan nyala api abadi ini sebagai sarana untuk pemasak atau keperluan rumah tangga lainnya. Keajaiban api abadi ini sudah sangat terkenal, khususnya bagi masyarakat Madura. Jadi tidaklah heran bila setiap harinya tempat ini pun ramai dikunjungi wisatawan yang penasaran ingin melihat langsung semburan api yang menyembur dari celah tanah. Menurut pengalaman warga sekitar, nyala api di sana aman untuk memasak sehingga para pengunjung yang datang pun juga bisa membawa beberapa bahan untuk memasak seperti ikan atau yang lainnya untuk dibakar di sana seperti layaknya sedang mengadakan barbekiwan. Karena api di sana pun juga aman untuk memasak. Bahkan ada juga pengunjung yang datang ke sana dan menumpang membakar foto mantannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!